Halo selamat datang kembali di channel Aliftun di video kali ini saya akan memperbaiki ini ya ini modul mesin cuci samsung 6 tombol diamondram kiriman dari mas wahyu cagil dari depok ya oke ini kerusakannya ketika on berdengung terus walau proses mencuci muternya ke kanan doang baru on tapi pulsator muter padahal belum pencet tombol start selamat menikmati oke ini saya coba dulu ya saya colokkan ke listrik power on oke ya power on dia langsung menyala ya pulsator nya langsung menyala oke coba start oke jadi ini masalahnya ada di putaran kiri ya oke jadi ini masalahnya ada di putaran kiri ya putar kiri ketika on berdengung terus oke ya putar kiri yang masalah ya putar kanannya masih normal sekarang sekarang coba sekarang coba spin sekarang coba spin oke ini jadi masalahnya ada di putaran kiri ya putaran kiri berarti putaran kiri berarti ini yang sebelah sini berarti yang sebelah sini ya oke disini ada resistor juga yang terbakar ini ya resistor yang terbakar itu nilainya 2K7 ya 2K7 ya 2K7 ya kita cek dulu aja oke kita bongkar bagian belakangnya dan ini dulu pernah saya buka dulu kerusakannya apa ya lupa saya oke oke ini dulu kerusakannya tidak bisa start ya tidak bisa start 24 November 2021 sekarang ini ya 17 Februari 2023 ya 17 Februari 2023 Februari ya saya bongkar dulu ini ini untuk teriak ini untuk pcr 12 pm yang putar kiri ya kita ukur dulu antara input dan output nya kini ya yang the 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 Oke kalau pakai buzzer Kita pakai skala 1 Kita ukur kaki dari input ya Inputnya yang sebelah sini Input output Jarumnya ada naik sedikit ya Kita balik lagi Sama ada gerakan Kalau yang ini Yang ini Tidak ada kenaikan jarum Sama sekali ya Oke jadi ada Kemungkinan teriaknya Yang rusak ya Oke kita ukur Resistornya dulu Resistor 300 ohm Selamat menikmati Ini kasi ini Oke Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, jadi ini tadi saya cek lagi ya, ternyata teriaknya ini nggak ada masalah ya, teriaknya masih baik-baik saja. Ya, tapi ini ada masalah di sini, antara output ini sama kaki gate ini ya, ini kaki gate, di sini ada jalur, di sini, ini itu nyambung ya, nyambung sedikit ya. Jadi, seperti itu ada kayak areng gitu ya, tengah-tengahnya. Jadi memang areng itu kan menghantarkan arus listrik ya, kayak ini. Ini ya, yang hitam-hitam ini. Ini tadi nyambung, ini terus saya kerok ya ini. Saya kerok. Jadi itu sekarang sudah tidak nyambung lagi. Oke ya, saya tes pakai multitester. pakai skala 1. Ini tadi kaki ini sama ini. Kita ukurkan nyambung ya, sekarang. Sudah tidak nyambung kalau balik ini ke sini. ya, jadi karena ini tadi seperti ada yang hangus ya, hangus. Jadi menghantarkan arus. Terus untuk ini, resistor yang ini sudah saya ganti ya, karena ini tadi gosong. Ini saya ukur juga sudah putus. Untuk ukurannya atau nilainya, ini untuk modul ini 2K7 ya. 2K7, jadi merah, ungu, merah, emas. Tapi ada beberapa kasus juga, modulnya sama-sama uri, tapi dia menggunakan 4K7. Jadi, sama-sama bisa dipakai ya, 4K7 atau 2K7. Oke ya, sekarang. Ini saya coba pasang ke testernya ya. Apakah sudah normal atau harus normal. Oke, saya pasang dulu. Oke ya, jadi yang rusakkan tadi ini ya, lampu yang kedip-kedip tadi. Tapi ternyata ini kalau di sini, yang sebelah kiri ini justru kanan ya. Justru kanan. Ya, yang sebelah kiri kanan. Yang sebelah kanan putar kiri. Jadi, kebalik ya, tadi. Oke ya, ini saya colokkan ke listrik. Power on. Oke ya, di power on, lampu indikator ini tidak ada yang menyala ya. Ini tadi tidak ada yang tidak menyala. Sekarang, saya tekan tombol start. Oke ya, pulsator. Putar kanan, putar kiri. Sudah berjalan normal. Oke ya, water inletnya menyala. Sekarang, saya matikan lagi. Nyoba spin ya, motor drainnya. Power on. Spin. Start. Ya, motor drainnya menyala. Oke, jadi modul ini sudah normal kembali ya. Oke ya, sampai di sini video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you. Sampai ketemu. 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 Terima kasih.